Alhamdulillah kabar baik buat timnas Indonesia, sepertinya Irak lebih senang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia, ketimbang Vietnam dan Filipina yang lolos, alasannya bisa beragam dilihat dari kedekatan Indonesia dan Irak, Irak dan Indonesia sama-sama negara muslim. Kedekatan emosional ini diduga membuat squad timnas Irak tidak diperkuat pemain andalan, pemain Irak banyak tidak ikut ke Jakarta, menghadapi sisa pertandingan leg 2 Piala Dunia 2026, lagi pula timnas Irak sudah memastikan mendapatkan tiket lolos kualifikasi Grup F Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain Irak beranggapan hanya menghabiskan tenaga dan waktu bermain lawan timnas Indonesia, alasan lain Irak memimpin kelasemen Grup F Piala Dunia 2026 dengan mendapatkan 12 poin. Ranking 1 kelasemen otomatis lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mendapatkan tiket masuk Ronde 3, Irak ingin timnas Indonesia berada pada posisi 2 sehingga bisa berbarengan lolos melaju Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak juga tidak mau timnas Indonesia menelan kekalahan di depan penggemar sepak bola Indonesia. Irak tidak ingin menjadi penyebab timnas Indonesia gagal melaju Piala Dunia 2026, dari faktor itu, Irak tidak mau ganggu Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026.